Mungkin selama 8 bulan ini tentu juga kita secara relawan yang tidak terjun langsung menangani pasien sudah mulai agak kelelahan. Apalagi relawan-relawan yang tentunya harus menggunakan APD selama 8 jam dan sebagainya. Namun itu semua tidak menjelitkan semangat mereka untuk tetap ikut berkontribusi dalam penanganan COVID-19. Terima kasih telah menonton! Minimal kalau misalkan tidak sayang sama lingkunganmu, minimal sayang sama diri kita sendiri. Karena kita sebagai yang memiliki tubuh juga punya batas kemampuan ataupun batas tersendiri dalam serpaparnya banyak hal dari luar terhadap tubuh kita. Nah itu aja sih yang paling sering saya tekankan. Kamu kalau misalkan tidak peduli pada orang lain ya terserah kamu, tapi yang paling penting adalah bagaimana untuk mendayar kamu menjaga diri. Karena ya kita punya batas hal tersebut, atas hal tersebut itulah gitu. Kita harus sadar keberadaan COVID-19 ini dampaknya sangat luar biasa untuk diri kita pribadi.